Penerimaan pajak mencapai Rp162,23 triliun pada Januari 2023. Pertumbuhannya signifikan jika dibandingkan periode sama di tahun lalu, yakni tumbuh 48,60 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta dikutip dari kantor berita antara menyampaikan, pemulihan ekonomi masih tergambar dan tertangkap dari penerimaan pajak yang masih mengalami kenaikan yang tinggi. Pada Januari 2022, penerimaan pajak mencapai Rp109,2 triliun atau tumbuh 59,5 persen dibanding 2021. Pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2023 juga menunjukkan pemulihan ekonomi yang berlanjut dan hasil reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. Undang-Undang HPP sudah mulai dilaksanakan dan memberikan kontribusi kepada pencapaian penerimaan perpajakan yang meningkat sangat kuat di Januari 2023 atau mencapai 9,4 persen dari target APBN 2023. Dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dan kegiatan perekonomian yang meningkat, Penderimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPN-BM tercatat tumbuh 93,86 persen atau mencapai Rp74,64 triliun yang telah setara 10,04 persen dari target dalam APBN 2023. Pajak penghasilan PPH non-migas tercatat mencapai Rp78,29 triliun atau tumbuh 28,03 persen dan telah mencapai 8,96 persen dari target APBN 2023. KMB Balipos melaporkan